Perkenalkan nama saya Merlin dan terima kasih untuk kesempatan yang berikan. Kali ini saya akan memperkenalkan mengenai perusahaan Atomi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya belajar untuk memperkenalkan yang saya dapatkan dari Korea selama saya training mengenai perusahaan Atomi sendiri, bagaimana perusahaan Atomi ini memperkenalkan untuk peluang bisnis baru di Indonesia. Berikut saya akan mulai dengan memperkenalkan pemilik atau pendiri dari Atomi itu sendiri yaitu Mr. Pak Hanggil, jadi beliau adalah seorang sebenarnya bermula dari salesman, beliau 17 tahun berpengalaman di bidang otomotif spare part dan distribusi plastik engineering bermula dari seorang salesman hingga menduduki posisi sebagai direktur. Dan ketika beliau berkunjung ke Australia di tahun 1992, beliau berpapasan dengan namanya sistem network marketing dan beliau terjun di dalam sistem network marketing tersebut. Dan dalam kurun tiga tahun saja, beliau meraih ranking tertinggi dalam sistem network marketing tersebut dan memenangkan penghargaan utama Korea network marketing. Dan di tahun 1999 menjadi presiden dari perkumpulan pemimpin network marketing yang ada di Korea. Nah di tahun 2000 sendiri beliau pernah mendirikan namanya imkorea.com. Sebagai mana yang kita tahu imkorea.com ini adalah sebuah online shopping. Namun di tahun 2000 tersebut online shopping itu masih belum dapat berkembang dan masih belum bisa dinikmati secara langsung oleh orang-orang di tahun itu. Tidak seperti sekarang kita memiliki gadget yang langsung bisa berpapasan dengan internet secara mudah. Sehingga imkorea.com ini tidak dapat berkembang dan harus ditutup. Tapi beliau tidak putus asa sehingga dengan pengalaman beliau yang sudah pernah mendirikan imkorea.com mengambungkan dengan pengalaman beliau di sistem network marketing sehingga di tahun 2006 berdirilah Atomi. Nah Atomi sendiri tersebut baru benar-benar secara online mulai terbit di tahun 2009 dan di tahun 2015 beliau juga menjadi wakil presiden Korea Direct Selling Association dan sekarang beliau menuduki posisi sebagai presiden direktur dari Atomi. Atomi sendiri adalah sebuah perusahaan network marketing yang tidak hanya berbasis yang sebenarnya kita bisa menikmatinya secara online. Kita berbelanja secara online dan buat kebanyakan orang Atomi sendiri ini adalah bukan hanya sebatas sebuah sistem perusahaan, sebuah network marketing tapi lebih berbasis kepada online shopping itu sendiri. Kita akan lihat lebih lanjut mengenai Atomi itu. Nah reportase media itu menunjukkan bahwa perkembangan Atomi itu tidaklah kecil di Korea. Nah di sini bisa dilihat bahwa di tahun 2017 Presiden Pak Hanggil menjadi cover majalah Fortune. Majalah Fortune Korea sendiri itu adalah majalah yang mengangkat pembisnis-pembisnis yang sedang maju di eranya yang sedang berkembang dan selanjutnya sendiri tidak hanya Pak Hanggil yang dibahas di majalah beliau juga mengenai sistem Atomi itu sendiri dan juga melalui produk-produknya itu dibahas di media-media baik itu media sosial ataupun media cetak yang ada di Korea. Nah selanjutnya tidak hanya di media cetak tapi beliau juga tak diundang di sebuah acara namanya program Blueberry karena perusahaan Atomi di tahun 2017 mencapai omset 10 triliun rupiah. Nah selanjutnya berikut adalah kredit ranking dari perusahaan Atomi itu sendiri. Nah di sini memang saya tampilkan seadanya yaitu bahasa Korea di mana ini mau menunjukkan bahwa Atomi ini adalah perusahaan yang memang sedang berkembang di mana dia sudah mendapatkan di tahun dari tahun 2009 mendapatkan rating untuk akreditasi secara finansialnya itu triple A. Dalam artian dia adalah perusahaan superior yang mengartikan juga perusahaan ini adalah perusahaan kuat yang tidak punya hutang. Nah berikut mengenai kredit ranking. Nah selanjutnya faktor pertumbuhan perusahaan ini untuk Atomi sendiri dia menduduki peringkat kedua untuk penjualan diantara perusahaan marketing secara skala internasional. Namun untuk peringkat kesat namun secara nasional skala nasional perusahaan Atomi itu diantara perusahaan marketing yang ada di Korea dia menduduki peringkat pertama untuk penjualannya atau untuk omsetnya itu sendiri. Nah selanjutnya apakah Atomi hanya akan ada di Indonesia? Tidak. Atomi sendiri terlebih dahulu itu sudah ada di Amerika bermula dari tahun 2010. Kenapa Pak Hanggil memilih Amerika sebagai negara yang ingin dikunjungi pertama kali? Karena kita tahu bahwa produk Amerika berkualitas tinggi, sistem dari Amerika berkualitas tinggi di mana Amerika sendiri memiliki standar yang tinggi. sehingga Presiden Pak Hanggil memilih Amerika sebagai negara pertama yang ingin dijajaki, yang ingin supaya kita, beliau ingin meyakinkan orang bahwa Atomi itu tidak hanya secara produk berkualitas tapi sistem pun dapat diterima oleh negara maju semaju Amerika. Selanjutnya berkembang dari Amerika tidak hanya kemudian Atomi berkembang di Jepang, Kanada, Taiwan, Singapura, Meksiko dan Indonesia akan menjadi kenangan ke negara ke-13 yang dikunjungi oleh Atomi dan selanjutnya pasar tahun depannya akan dikunjungi oleh Atomi adalah Cina. Kenapa hal ini sangat berpengaruh terhadap Atomi Indonesia? Nanti saya akan memberikan informasinya lebih lanjut, namun selanjutnya saya akan memperlihatkan kecepatan pertumbuhan ekspor luar negeri di mana dari tahun 2014 kenaikannya itu 10 kali lipat mencapai 50 juta USD untuk ekspor dari produk-produk yang Atomi distribusikan. Kita bisa lebih mengenal mengenai apakah Atomi itu sendiri, Atomi itu sendiri sebenarnya adalah platform bisnis. Nah zaman sekarang itu semua orang akan mengerti platform itu siapa, itu apa. Nah platform sendiri itu kita gunakan sebagai istilah kata untuk sebuah istilah katanya itu kalau kita di Facebook, nah itu Facebook itu sendiri adalah merupakan namanya platform. Nah seperti Instagram, Google, itu adalah semua bagian dari platform. Dan Atomi sendiri adalah sebuah platform bisnis yang berperan sebagai mobil direct. Maksudnya apa? Nanti akan terjawab untuk slide selanjutnya, di mana komunikasi dari platform SNS atau social media sekarang merupakan perluasan untuk area bisnis masing-masing dari orang kita yang memakainya, yang memanfaatkannya. Sebagai contoh siapa yang tidak berjualan di Facebook zaman sekarang. Semua orang baik muda ataupun tua, baik dia wanita ataupun pria berhak memanfaatkan sosial-sosial media yang ada seperti Facebook contohnya ataupun Instagram untuk tidak hanya menjajakan barangnya mereka tapi juga jasanya mereka. Dan tidak hanya menjajakan barang tapi membeli, menikmati sebagai konsumen. Sehingga platform-platform ini menjadi perluasan area bisnis. Nah namun perbedaannya apa? Jadi sama seperti Facebook atau Instagram, Atomi itu sendiri adalah sebuah platform penghubung antara produsen dan konsumen. Jadi dia adalah sebuah distributor di mana produsen dari Atomi sendiri adalah tidak sembarangan produsen. Produsen hanya produsen-produsen tertentu yang sudah melewati atau sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Atomi yang layak menjadi produsen dan untuk konsumennya sendiri terbatas. Di mana tidak seperti Tokopedia ataupun seperti blibli.com ataupun Shopee yang di mana orang-orang bisa menikmati produk-produk yang dijajakan oleh platform tersebut dengan mudah. Namun untuk Atomi sendiri konsumen dari Atomi produk-produk yang didistribusikan oleh Atomi ini dia terbatas. Nah kita akan bisa melihat bahwa Atomi itu sendiri akan menjadi tempat berkumpulnya para konsumen. Seperti ini. Jadi di mana ini menyatakan tahun 2018 saja terdapat 4 juta member konsumen. Dan sejak kita bisa orang Indonesia bisa menjadi member dari Atomi tersebut di jumlah yang telah menjadi member sejak tanggal 16 Agustus 2018 sudah mencapai 300 ribu member lebih untuk orang-orang Indonesia. Nah apa yang membedakan Facebook, Instagram, Google, dan Atomi itu? Nah kalau Facebook itu sendiri yang semakin kaya Mark di mana ketika kita memanfaatkan Facebook untuk menjual barang kita kita malah ditawari untuk menggunakan jasa iklan yang ditawari oleh Facebook. Sehingga kita harus mengeluarkan kocek lebih untuk menggunakan iklan tersebut. Nah sedangkan kalau Atomi dia bentuknya prasarana berbagi di mana keuntungan itu tidak hanya dinikmati oleh produsen ataupun oleh distributor tapi oleh konsumen itu sendiri. Jadi ada nilai tambahan yang ditawarkan oleh si Atomi dan keuntungannya itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan sendiri namun dinikmati oleh banyak orang, oleh member-membernya sendiri oleh orang-orang yang memperkenalkan Atomi itu baik itu kepada orang-orang yang dia kasihi ataupun kepada orang yang dia tidak kenal. Nah selanjutnya filosofi produk dari Atomi. Nah filosofi produk Atomi ini sangat berkesinambungan yaitu absolute quality dan absolute price. Ini tidak boleh terpisah sebenarnya. Nah absolute quality yang dimaksud itu adalah apa? Ketika kita ke department store, kita melihat bahwa banyak sekali barang yang dijajakan dengan kualitas tinggi. Namun tidak semua orang bisa menikmati barang-barang dengan kualitas tinggi tersebut. Mereka yang memiliki uang lebih atau tidak melihat hargalah yang hanya dapat menikmati kualitas tersebut. Nah Atomi menawarkan produk yang tidak kalah dengan produk-produk tersebut untuk dinikmati, untuk dapat dibeli di mana harga yang ditawarkan itu adalah harga yang dapat dijangkau atau dibeli oleh kalangan banyak orang. Nah sebagai contoh, orang Korea itu senang sekali, bukan senang sih, lebih tepatnya mereka karena well-being, mereka lebih sudah mengenal produk-produk berkualitas, menikmati produk berkualitas. Nah dan sebagai contohnya lagi bahwa orang Korea suka sekali menggunakan odol propolis, di mana odol propolis tersebut umumnya dibeli di farmasi atau seperti kata kita guardian atau century. Nah harga yang dijual di farmasi itu untuk odol propolis adalah sekitar 200 ribu. Nah namun Atomi menawarkan dengan kualitas yang lebih bagus, dia hanya menawarkan harga odol dengan seharga 49 ribu. Otomatis Atomi itu seperti mobil derek yang menarik konsumen. Ketika biasanya orang membeli 200 ribu, hanya orang-orang yang duitnya berlebih saja bisa beli, sekarang tidak hanya orang-orang duitnya berlebih, namun banyak orang bisa menikmati odol propolis dengan kualitas yang bahkan lebih bagus dari itu. Nah itu sebagai salah satu contoh mengenai filosofi produk dari Atomi. Nah dan Atomi sendiri tidak hanya seperti sistem data marketing lainnya yang hanya terbatas di produk-produk kesehatan ataupun kecantikan, namun produk Atomi itu dapat digunakan seumur hidup. Karena apa? Seperti odol, sikat gigi, sabun mandi, yang mana secara penelitian dari kita lahir sampai kita mati, kita menghabiskan uang kurang lebih 300 juta untuk keperluan sehari-hari tersebut. Sehingga Atomi, yang menariknya dari Atomi ini adalah ketika dia tidak hanya menawarkan barang-barang, barang-barang tertentu, namun memang barang-barang yang dibutuhkan kita sampai kita mati. Selanjutnya apakah secara bisnis bersifat kompetitif? Mungkin mereka yang sudah melihat bahwa Atomi ini dapat berkembang, karena Atomi ini secara bisnis, produk lah yang berbicara, produk yang menyatakan bahwa bisnis Atomi itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi hits di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan masuk mencoba menerangkan beberapa best produknya dari Atomi. Nah, salah satunya adalah Atomi Skincare 6 System ini. Nah, Atomi Skincare 6 System ini, dia merupakan bagian dari perkembangan, salah satu produk yang dihasilkan oleh Colmar Beauty and Health. Nah, Colmar Beauty and Health sendiri ini adalah gabungan anak perusahaan antara KRI dan Colmar Korea. Nah, kalau mereka yang tidak tahu mengenai KRI dan Colmar Korea, Colmar Korea sendiri ini adalah salah satu perusahaan penelitian yang di mana menghasilkan barang-barang berkualitas yang sedang Anda nikmati sekarang di luar. Nah, jadi dia adalah salah satu produsen dan memang dia sudah terkenal yang di mana banyak sekali dari perusahaan-perusahaan itu dia adalah dapur dari berbagai macam brand-brand kosmetik ataupun kesehatan yang sedang beredar di luasan, di masyarakat luas. Dan sedangkan KRI, dia adalah salah satu institusi yang berhubungan mengenai atom atau nuklir. Jadi, istilah katanya Nasanya Korea. Nah, mereka menggabungkan teknologi masing-masing dan mereka membentuk satu anak perusahaan baru bernama Colmar Beauty and Health di mana Colmar Beauty and Health ini patentnya langsung barang-barang yang dihasilkan didistribusikan melalui Atomi. Nah, di skincare sick system ini ada empat teknologi yang terkandung. Nah, secara mendetailnya bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari lebih lanjut, tapi saya akan menerangkan bahwa empat teknologi yang dimaksud itu ada apa saja. Yang pertama, teknologi pemurnian tinggi. Nah, bisa dilihat bahwa teknologi pemurnian tinggi ini, dia teknologi canggih yang dimiliki oleh KRI, dimana bahwa ekstraksi, untuk menghilangkan ekstraksi yang dihasilkan, ekstraksi tanaman atau teh hijau yang dihasilkan itu tidak keruh, tapi menjadi lebih bening. Nah, supaya apa? Supaya stabil dan juga menghilangkan racun, bau, dan senyawa-senyawa aktif yang tidak diinginkan di dalam kandungan perawatan wajah tersebut. Nah, selanjutnya teknologi selanjutnya adalah berupa penggunaan ekstra jamur segar atau ekstraksi dari kandungan segar. Jadi, dimana mereka mempercayai penggunaan bahan yang masih segar itu akan menghasilkan senyawa aktif, mengekstraksi senyawa aktif yang lebih banyak, sehingga penggunaan ekstraksi senyawa segar ini diutamakan dan menjadi bagian dari teknologi mereka. Nah, untuk yang ketiga, ada namanya teknologi fermentasi, dimana dia memanfaatkan enzim mikroba-mikroba tertentu untuk memotong senyawa-senyawa aktif tersebut, sehingga penyerapan kepada kulitnya itu menjadi lebih baik. Nah, dan yang paling penting, bahannya sudah canggih, namun bila mana pengantarannya tidak terhantarkan dengan baik, dengan sempurna, maka tidak akan masuk ke dalam lapisan kulit kita yang paling dalam, sehingga teknologi pengantaran pun dia tidak menjadi seperti bisa dilihat, kalau produk umumnya itu pengantarannya dia kapsulnya besar, namun yang Atomi punya, produk Atomi, dia memang menggunakan, memungkinkan penyerapan nutrisinya itu ke tingkat kulit yang paling dalam dengan pengantaran multi-capsulization menggunakan fosfolipid. Nah, kemudian untuk merevitalasi kulit, sehingga kandungan dari empat teknologi ini memungkinkan skincare sick system ini menjadi salah satu perawatan wajah yang digemari oleh banyak orang Korea. Nah, berikut adalah isi dari skincare sick system, dan sekali lagi, di sini saya menarangkan bahwa kita harus mengetahui perbedaan antara perawatan wajah dan kosmetik. Nah, kosmetik itu, perawatan wajah itu bisa dipakai baik oleh wanita ataupun pria, oleh anak remaja, baik itu wanita ataupun pria. Nah, perbedaannya dengan kosmetik itu apa? Kosmetik adalah bahan untuk makeup atau menutupi, atau mempercantik, menutupi ibaratnya pori-pori atau ketidaksempurnaan di wajah kita. Dan salah satunya, di sini ada namanya BB Cream yang umumnya dipakai, dia istilahnya kata adalah light foundation atau foundation ringan yang banyak digunakan oleh orang-orang Korea untuk menutupi, tidak hanya menutupi ketidaksempurnaan di kulit, tapi juga bermanfaat sebagai sunblock. Nah, selanjutnya, di sini ada sebuah skincare baru, tidak kurut, ya sudah hampir satu tahun sekarang umurnya, dia adalah Atomy Absolute Cell Active Skincare. Dan selama 8 tahun, tim Colmar Beauty and Health, dia meneliti lebih lanjut untuk supaya produk ini dapat dikatakan adalah produk absolute. Kenapa? Karena teknologi yang membuat itu terjadi. Nah, setelah empat teknologi kunci yang dimiliki oleh tim Colmar, nah, dia meningkatkannya menjadi menambah dua teknologi baru, yaitu teknologi pengiriman dan teknologi material, dimana teknologi materialnya sendiri itu bisa terdari istilah katanya adalah Atomy Absolute Code. Nah, dimana dia menggambungkan empat bahan utama yang salah satunya adalah namanya EGF atau Epidermal Growth Factor. Banyak sekali brand-brand dari perawatan wajah yang beredar di luaran yang harganya puluhan juta, ketika kita meneliti lanjut, lebih lanjut mereka mengandung namanya EGF atau Epidermal Growth Factor, namun dari hewani. Tim Colmar sendiri meneliti lebih lanjut EGF yang bisa dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Karena yang dari hewani itu bukan saja karena harganya mahal, namun EGF dari hewani itu memiliki efek samping. Sehingga EGF dari kandungan alami diteliti dan dimasukkan di salah satu bagian dari multi kompleksnya Atomy Absolute Code ini, yang memungkinkan tidak hanya kerutan, tapi peremajaan. Nah, jadi di sini Atomy Absolute ini tidak hanya berfungsi sebagai anti-aging, namun sebagai de-aging, yaitu peremajaan kulit. Bukan berarti kulit yang umur 50 tahun menjadi 30 tahun, namun dia tugas dari EGF ini adalah untuk membangkitkan lagi sel-sel mati yang memang umumnya terjadi karena termakan usia dan tidak adanya nutrisi kepada sel-sel jaringan tersebut. Nah, selanjutnya teknologi Absolute ini juga, dia teknologi smart capsulization, jadi di-upgrade supaya bahan aktif yang kode-kode itu dihantarkan tepat sasaran. Jadi, setiap kode-kode dari Absolute untuk brightening, untuk all might, untuk lifting, mereka memiliki kapsul-kapsul tersendiri, dan sehingga pengatarannya tepat sasaran, dan Absolute ini dalam 4 minggu pemakaian, itu akan terjadi perubahan dramatis. Itu yang dinyatakan melalui Atomy Absolute Cell Active Skin Care ini. Nah, berikut ini adalah salah satu evening care for system yang juga menjadi produk unggulan dari Atomy itu sendiri. Nah, kenapa ini menjadi produk unggulan? Dan yang paling penting yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita harus merawat muka kita dari luar untuk supaya nutrisi itu dapat masuk menyerap dengan baik ke dalam kulit. Jadi, banyak sekali dari leader-leader Korea sendiri yang sudah mempelajari dan mempraktekan, mereka menyatakan tidak perlu memakai perawatan sistem atau Absolute ketika mereka tidak mau menggunakan evening care for system ini. Dan evening care for system ini, dia terdiri dari foam cleanser, deep cleanser, peel off marks, peeling gel, yang sebenarnya memiliki masing-masing fungsi, di mana deep cleanser itu sendiri tidak hanya bertugas membersihkan makeup, bekas makeup yang dipakai oleh para wanita atau para ibu-ibu, namun juga bisa membersihkan pori-pori, membersihkan buat mereka yang memiliki masalah wajah, itu disarankan sangat sekali untuk membersihkan dengan deep cleanser, dilanjutkan dengan foam cleanser. Dan jadi foam cleanser sendiri dapat dipakai tidak hanya oleh orang dewasa, namun oleh para remaja pun kita dapat memakai foam cleanser sebagai sabun cuci muka harian. Dan untuk peel off marks, tugas dari peel off marks itu adalah untuk mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori, dan peeling gel sendiri adalah untuk mengangkat kulit mati kita. Selanjutnya, saya sudah menjelaskan beberapa best product untuk perawatan wajah, saya akan masuk ke salah satu best product juga yang tiga tahun berturut-turut menjadi keunggulan penjualan dari si, meningkatkan penjualan dari etomi itu sendiri, dia adalah Hemohim. Nah Hemohim ini singkat ceritanya bahwa Hemohim ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh KRI, tim KRI sendiri ditugaskan oleh negara, sehingga Hemohim ini sebenarnya adalah hasil nasional proyek dari Korea, pemerintah Korea yang mereka mengkhawatirkan mengenai kondisi para tim KRI itu sendiri, karena tim KRI sendiri selalu, mereka sering terkena radiasi sehingga kesehatan mereka menurun. Nah, pemerintah mengkhawatirkan hal tersebut, sehingga mereka ditugaskan untuk meneliti tiga tanaman ini. Nah, ini saya coba nanti akan lewatkan. Nah, ini tiga tanaman ini, dan dari tiga tanaman ini terbukti bahwa dihasilkan namanya suatu suplemen makanan. Jadi, saya nyatakan lagi, ini adalah suplemen makanan, bukan obat. Jadi, saat baru dengan fungsi kekebalan khusus, di mana kita tahu bahwa semua penyakit-penyakit yang kita alami, itu kebanyakan semua karena bakteri, virus, patogen yang menyerang tubuh kita. Nah, Hemohim sendiri ini penelitian 8 tahun, dan uji klinisnya 2 tahun. Nah, uji klinisnya itu disetujui oleh Kementerian Keamaran Makanan dan Obat Korea sebagai suplemen untuk pertahanan yang membantu fungsi kekebalan tubuh. Namun, tidak terbatas hanya di sini saja, Hemohim sendiri secara klinis terbukti, meningkatkan natural killer cell, vitalitas dari natural killer cell, di mana natural killer cell itu adalah sel-sel yang bertugas untuk membunuh, sel-sel tidak baik yang dibawa, yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, dia memproduksi enzim sitokin, yang merupakan protein transmisi sinyal, untuk mengingatkan sel natural killer cell kita untuk membasmi bakteri atau patogen yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, dia memberikan kekebalan, dan meningkatkan bio defense dari tubuh kita. Nah, umumnya Hemohim itu cocok untuk mereka yang memiliki yang aktif fisik, yang kegiatan fisiknya itu tinggi, terutama untuk ibu rumah tangga, pekerja kantor, siswa, dan terutama untuk mereka yang masuk bandula atau masuk usia di mana di bio defense-nya mereka itu semakin rendah. Nah, jadi cocok untuk orang-orang seperti ini, namun tidak hanya terbatas di sini. Kenapa? Karena Hemohim sendiri ini, mereka terbukti secara klinis, diuji cobakan banyak kepada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Nah, hasil dari uji klinis kepada pasien-pasien yang telah mengalami kemoterapi, pemulihan pasien-pasien tersebut lebih cepat, sehingga mereka dapat kembali beraktifitas dengan normal lebih cepat. Dan juga tidak hanya itu, bahwa Hemohim sendiri ini telah dipatenkan. Dia dipatenkan sebagai anti-cancer immune system dan juga sebagai kandungan oksidan dan anti-cancer. Tidak hanya di Korea, namun di Eropa, di Jepang, dan di USA. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke rencana kompensasi yang berimbang. Apa artinya ini? Nah, kita akan tahu bahwa alasan mengapa hanya dengan Atomi hanya ada kata sukses. Mungkin bagian ini diperuntukkan buat mereka yang ingin mengetahui lebih lagi mengenai apa si Atomi itu, bagaimana melalui Atomi banyak dari orang-orang Korea, leader-leader Korea sedang menghasilkan uang tidak hanya berjumlah ratusan ribu, namun ratusan juta, bahkan hingga miliaran. Nah, yang pertama bahwa Atomi sendiri itu dia adalah online shopping. Online shopping namun dia terbatas. Kenapa? Dia tidak seperti online-online shopping lainnya, di mana kita harus ada namanya sponsor. Disponsor itulah yang merekomendasikan kita untuk ikut bisa menjadi member dari Atomi, dan member dari Atomi itu adalah bebas biaya registrasi dan bebas biaya pemeliharaan. Dalam arti yang ketika saya menawarkan Anda menjadi member, saya tidak memungut biaya sama sekali. Dan karena menjadi member dari Atomi itulah, itu gratis. Namun dia harus punya orang yang merekomendasikan itu pun sudah menjadi member dari Atomi. Dan di sini di Atomi tidak ada biaya pemeliharaan. Dalam artian karena saya terjun ke bisnisnya Atomi, pangkat saya misalnya sudah menjadi royal atau menjadi crown, maka saya harus membayar lebih. Jadi untuk itu tidak ada. Dan tidak ada paksaan ketika kita baru pertama kali join di Atomi. Misalnya harus berbelanja 100 ribu, harus berbelanja 1 juta, tidak ada istilah itu di Atomi. Dan yang kedua adalah tanpa batasan level, tanpa batasan akumulasi. Di sini saya akan menerangkan bahwa karena Atomi itu adalah sistem neomarketing, dan di sistem neomarketingnya Atomi, dia terbagi menjadi dua, yaitu binari sistem, di mana bahwa sponsor-sponsor Bapak Ibu sekarang, banyak dari mereka adalah orang Korea. Nah, orang Korea sendiri Atomi Korea. Nah, terus selain sudah ada di Korea, dia ada di Amerika, dan ada di Singapura, dan sekarang contohnya ada di Indonesia. Nah, bukan berarti karena sponsor-sponsor kita atau leader-leader kita yang dia, dia mereka adalah orang Korea, Atomi Korea, karena dia sudah terbatas, tidak boleh mencari pasar atau membuka, menambah kakinya mereka di Korea, ataupun di Amerika, ataupun di Singapura, dia ke Indonesia. Bukan begitu. Di Atomi prinsipnya, tanpa batasan level, tanpa batasan akumulasi, di mana kedalaman dari jaringan mereka ini, tidak ada batasan level, misalnya cuma boleh sampai 10 level, atau cuma dibatasi sekitar cuma 10 ribu member. Nah, bisa dilihat bahwa kita, Atomi Indonesia, jaringan kita, kita bisa menaruh orang Korea, menjadi member kita. Kita bisa menaruh orang Amerika, menjadi member kita. Kita bisa menaruh orang Singapura, menjadi member kita. Dan untuk Atomi atau SMI selanjutnya, dan secara global, mereka akan terus mengembangkan sayap, dan kita bebas untuk mencari market tersebut, sehingga kedalaman dan level dari jaringan kita ini, tidak akan terbatas. dan ada batasan general komisi, serta pembagian komisi yang adil. Ini saya akan jelaskan, namun di batasan general komisi ini, kita bisa menganggapnya bahwa, kita cukup bekerja sampai di titik tersebut, kita tinggal menikmati hasil kerja keras kita. Dan satu server perusahaan global, saya sudah jelaskan, di mana sponsor kita adalah, banyak dari sponsor kita adalah orang Korea langsung, ataupun orang Malaysia, ataupun orang Amerika, karena bukan karena mereka terbatas, tidak ada pasar lagi, namun karena kita yang sebagai orang Indonesia pun, ketika kita pindah ke Korea, ataupun kita pindah ke Amerika, selama di negara tersebut ada Atomi, kita bisa menikmati produk-produk dari Atomi tersebut. Selanjutnya yang tadi filosofinya, absolute quality, absolute price, harga mutlak, kualitas mutlak, dan tinggi presentasi pembelian ulang, karena kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah struktur pembagian keuntungan perusahaan. Kita yang terjun ke bisnisnya Atomi, kita bisa menikmati tiga keuntungan dari, menjalankan bisnis Atomi ini, yaitu seperti sponsorship bonus, master bonus, dan edukasi center. Nah, untuk company operation atau namanya operational perusahaan ini, kita tidak menikmati hal ini sebagai membernya dari Atomi. Yang perlu diketahui bahwa dari pegawai-pegawai perusahaan Atomi resmi, baik itu Atomi di Korea, Atomi di Amerika, ataupun di Atomi di Indonesia, mereka tidak boleh terjun atau menjadi member. Jadi, mereka itu sudah menikmati hasil, mereka sudah mendapat bagiannya sendiri, dan mereka bukan pemain-pemain dari bisnis dari Atomi tersebut ini. Nah, kita satu persatu, di sini ada sponsorship bonus atau komisi umum, atau komisi general, dan di sini ada master bonus. Master bonus sendiri adalah mereka yang memang ingin, tidak puaslah bisa dibilang untuk menikmati komisi umum saja, tapi mereka ingin mengeluarkan komisi jabatan lagi, dan ingin terjun lebih dalam lagi di bisnis Atomi ini, dan juga buat mereka yang ingin menikmati, atau membentuk jaringan mereka dengan membuka edukasi center, atau seperti tempat-tempat yang sekarang saya sedang presentasi, mereka ingin supaya punya wadah, ada wadah untuk para pembisnis dan jaringan-jaringan mereka dapat tumbuh bersama dengan mereka. Nah, saya akan masuk ke keuntungan bonus sponsorship atau komisi umum. Nah, lebih jelasnya, mungkin saya akan coba pecah satu persatu. Ketika saya, nama saya Madeline, saya punya ID 112233, ini misalnya, nah pada ketika saya menjadi member Atomi pertama kali, saya tidak dipaksa untuk membeli satu apapun produk dari Atomi, dan saya juga tidak dipaksa untuk misalnya harus memberikan uang kepada sponsorship saya, harus membeli absolute set, harus membeli hemohim. Nah, saya menjadi member misalnya di tanggal 16 Agustus lalu. Nah, namun Indonesia akan buka di tanggal 24 Oktober mendatang. Nah, dalam jangka waktu 16 Agustus sampai 24 Oktober ini, saya sudah mempromosikan Atomi, dan saya sudah membentuk jaringan saya seperti ini misalkan. Nah, yaitu di mana binary system saya sudah membentuk jaringan saya kanan dan kiri. Jumlahnya tidak terbatas maupun orangnya pun tidak terbatas. Nah, di tanggal 24 Oktober, saya sendiri mulai menikmati produk dari Atomi, dan di tanggal 24 Oktober ini, saya memulai membeli hemohim, misalkan absolute set, dan evening set. Nah, sama halnya dengan online-online shopping lainnya, sistem dari Atomi ini sebenarnya tidak akan rumit. Namun, bisa dilihat itu ada namanya istilah kata point value. Nah, dari point value inilah yang kita kumpulkan, yang kita uangkan kembali. Nah, bagaimana caranya? Hemohim, absolute set, dan evening set, masing-masing itu memiliki point value yang akan berbeda-beda. Nah, dan yang paling menariknya dari Atomi, ketika sistem marketing perusahaan lainnya, kita harus memberi per set. Kita dipatokan ketika untuk istilah kata menutup point, atau membeli ada minimalnya, sedangkan di Atomi itu tidak ada minimal pembelian. Mau kita beli cuma sika gigi pun boleh, mau kita cuma beli odol gigi pun boleh, itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Nah, ketika tanggal 24 bulan 10, saya akan membeli Hemohim, absolute set, evening set, dan di sini saya mendapat 300, misalkan 300 ribu point value. Nah, ketika saya mendapatkan 300 ribu point value, saya, ID saya 112233 ini akan berstatus sebagai agent atau agent. Nah, ketika point value saya dikurang dari 300 ribu, maka status saya hanya akan sebagai representative sales. Nah, ketika saya mengumpulkan 300 ribu point value, dan saya sudah menjadi agent, dan di tanggal 24 yang sama, member-member saya atau jaringan saya ikut berbelanja dan bisa dilihat. Mereka berbelanja sesuai dengan keinginan mereka, ada yang berbelanja totalnya 10 ribu point value, 50 ribu point value, 30 ribu point value, 100 ribu point value, dan tidak terbatas harus di si A1, A2, A3. Kita anggapnya yang sebelah kiri ini grup A, dan grup B pun melakukan kegiatan yang sama. Nah, di tanggal 24 itu, sistem akan menghitung, menjumlahkan ketika di kaki kiri saya berjumlah 300 ribu point value, di kaki kanan saya juga berjumlah 300 ribu point value, totalnya maka saya bisa mendapatkan 15 poin dan menikmati bonus di tanggal 24 itu sebesar 65 ribu won atau dirupiakan sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Nah, ini untuk skema pertama di tanggal 24, ketika grup saya berjumlah 300 ribu dan grup saya berbelanja total 300 ribu point value, bertemu 300 ribu point value. Nah, skema kedua, ketika saya belum mencapai 300 ribu point value, dan grup saya pun belum mencapai 300 ribu point value di tanggal 24 nanti, saya misalnya hanya 200 ribu point value, nah di sini baru mencapai 200 ribu point value di kaki kiri dan di kaki kanan baru mencapai 100 ribu point value. Nah, berarti di tanggal karena kita sudah melihat patokannya harus bertemu total 300 ribu kiri, 300 ribu kanan, makanya di tanggal 24 ini bonus kita tidak keluar. Nah, namun bonus kita akan ditunggu di tanggal 25 mungkin, sampai di tanggal 26, sampai dia bertemu di angka 300, bertemu dengan 300 ribu. point value. Jadi, bukan berarti karena di tanggal 24 dia tidak total penjualan kita hanya 200 ribu dan 100 ribu, maka di tanggal 25 itu hangus, tidak. Ditunggu dulu sampai tutup nota di pertemuan 300 ribu dan 300 ribu. Tidak harus kita mengejarnya sampai akhir bulan, tapi sampai kapanpun selama kita menunggu. selama belum bertemu 300 ribu point value, 300 ribu point value, makanya kita tidak akan mendapatkan bonus itu tidak akan keluar. Nah, itu untuk skema kedua. Selanjutnya, ketika 300 ribu point value sudah bertemu 300 ribu point value untuk total belanja grup kita, namun kepala kita masih 200 ribu point value. Apa yang terjadi? Bisa dilihat, kita tidak bisa menikmati poin yang sebesar 15 poin ini. Kita akan menikmati poin sebesar 5 poin, yaitu kurang lebih 250 ribu rupiah. Nah, apakah kita terbatas hanya di sini saja? Tidak. Namun sebelum saya lanjut, skema selanjutnya adalah ketika keadaannya di sini tidak sama, yaitu kita sudah 300 ribu atau 310 ribu, misalkan di sini kepala omset kita 350 ribu, dan di sini 310 ribu di tanggal 24, misalkan apa yang terjadi? Maka bonus kita akan keluar di angka pertemuan 350 ribu, bertemu 310 ribu. Bisa dilihat, kan minimalnya 300 bertemu 300, berarti ada lebihnya dong di tanggal 25, yaitu sebesar 50 ribu dan 10 ribu poin value. Apa yang terjadi? Nah, untuk di sistem komisi umum ini, 50 ribu ini akan istilahnya flash out atau tidak terhitung. Jadi, dia akan tertutup di nota 350 ribu poin value, 310 ribu poin value, dan di tanggal 25 akan dimulai perhitungan pembelajaran omset grup yang baru. Nah, itu yang harus dipahami, memang tidak bisa dipahami secara langsung, perlahan-perlahan saja, dan kita bisa menikmati ketika kita, grup kita semakin membesar, kita juga mengenalkan produk, kita juga menjual produk, nah, kita bisa melihat bahwa kumulatif pribadi kita pun semakin bertambah, dan omset dari jaringan kita pun semakin bertambah. Ketika kumulatif pribadi kita bertambah 700 ribu, dan omset kita pun pembelanjaan jaringan kita mencapai 700-700, maka 30 poin kita bisa nikmati, dan selanjutnya di angka 1,5 juta untuk kumulatif pribadi kita. Nah, di sini yang harus perlu diperhatikan, bila mata kumulatif pribadi kita baru 300 ribu, namun omset dari jaringan kita sudah mencapai 700-700 ribu, maka kita tidak menikmati bonus yang 30 poin ini, namun yang 15 poin. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah, kita pun harus memiliki point value di kepala kita sebesar 700 ribu poin value, baru kita bisa mendapatkan point value sebesar 700 ribu, kita baru bisa menikmati 30 poin bonus kita. Nah, dan yang perlu diperhatikan, kita cukup mengisi kepala kita hingga di angka 2 juta 400. Selanjutnya, ketika omset kita berkembang di angka 6 juta, 20 juta, 50 juta, kita tidak perlu mengisi kepala kita sebanyak itu. Kita cukup mengisi kepala kita di angka 2 juta 400, meskipun jaringan kita bertemu di angka 6 juta, 6 juta, kita bisa menikmati bonus dari omset kita, omset jaringan kita tersebut, yaitu, dan yang sponsorship terbesar itu 34 juta won per bulan, ini salah ketik ya, maaf, 34 juta won per bulan atau sekitar 400 juta per bulan. Kita bisa nikmati di komisi umum ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini dibatasi di 50 juta, 50 juta. Banyak dari leader-leader Korea, omset mereka sudah mencapai lebih dari 180 juta, namun dibatasi di angka 50 juta. Nah, tujuannya apa? Supaya sisa dari omset-omset yang mereka peroleh itu akan dibagikan ke mereka-mereka yang baru turjun ke dalam bisnis ini. Sehingga kita bisa melihat garis-garis ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di sistem atomi ini, mereka pun yang di nomor 5, nomor 6 itu dapat mencapai, kita akan bertemu di angka omset 50 juta, bertemu kaki kiri, dan 50 juta di kaki kanan. Nah, selanjutnya, buat mereka yang ingin terjun lebih lagi, tapi sebelum itu saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai bagaimana cara pembagian bonusnya sebelum saya masuk lebih lanjut ke komisi master bonus atau komisi jabatan. Nah, jadi untuk perhitungan bonusnya, nanti untuk komisi umum, dia akan berupa mingguan. dihitung dari misalnya ini minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini akan ada perhitungan. Nah, untuk bonus komisi umum sendiri, itu akan sistem akan mulai menghitung apakah kita mendapatkan bonus itu dari hari Rabu selama seminggu sampai hari Selasa depannya. Hari minggu atau tanggal merah tidak akan ada perhitungan sistem. Karena tanggal merah, sehingga kita bisa mendapatkan kurang lebih 6 kali bonus untuk komisi umum. Misalkan hari Rabu, grup kita bertemu, 300 ketemu 300, kita mendapatkan 700 ribu di sini. Oh, hari Kamis belum. Hari Jumat juga belum dapat lagi. hari Sabtu mungkin dapat 700 ribu. Dan sampai dihitung sampai hari Selasa, oh, cuma 2 kali. Berarti untuk bonus kita minggu ini, 700 dikali 2, 1,4 juta, dan akan kita dapatkan di Selasa depannya. Nah, jadi Rabu depannya ini akan hitung lagi sampai Selasa, dan bonusnya akan kita dapatkan di Selasa depannya lagi. Nah, itu untuk berikut, untuk perhitungan bonus komisi umum. Selanjutnya masuk ke komisi jabatan. Nah, bisa dilihat untuk komisi jabatan sendiri di sini, kualifik, buat mereka yang terjun lebih serius di bisnisnya Atomi, kita bisa mengeluarkan bonus lebih, bonus tambahan, yaitu namanya bonus jabatan. Nah, bonus jabatan ini, sekali kita naik jabatan, kita tidak akan turun jabatan. Di Atomi sendiri ada 7 jabatan, yaitu Sales Master, Diamond Master, Sharon Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, dan Imperial Master. Dan bisa dilihat, bahwa untuk pembagian bonusnya ini, berupa persentase. Jadi tidak ada angka FIS, karena berdasarkan omset global, yang dibagikan ke mereka-mereka, yang layak mendapatkan bonus itu di dalam kurun waktu tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan, mengeluarkan bonus tersebut, berbeda dengan komisi umum, di komisi jabatan ini, dia agak harus kita men-challenge atau menantang diri kita, karena untuk mengeluarkan bonus komisi jabatan ini, ada masa waktunya, yaitu dari tanggal 1 sampai 15, di tanggal 16 sampai 30 atau 31, di mana dalam kurun waktu 2 minggu, kita harus berstatus menjadi agent spesial, dengan isi kepala kita, berupa 700 ribu point value. Dan omset kita dalam 2 minggu, grup kiri 2.500.000 point value, dan 2.500.000 point value di kanan. Nah, sekali kita naik jadi Sales Master, kita tidak akan turun lagi, namun di 2 minggu selanjutnya, di tanggal 16.30 atau 31 ini, bonus kita keluar atau tidak itu tergantung dari omset kita, dan kita mau mencoba mengeluarkan bonus itu atau tidak, itu menjadi kebebasan dari kita lagi kembali. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menikmati menjadi Sales Master, kita bisa men-challenge untuk naik pangkat menjadi Diamond Master. Nah, Diamond Master di sini bisa dilihat, dia start kualifikasi pribadinya berbeda, yaitu harus berstatus sebagai dealer, dengan isi kepala 1.500.000 point value. Dan di grup kiri dan grup kanan, masing-masing harus member atau partner kita, harus menaik jabatan menjadi Sales Master, minimal 2 orang di kiri dan di kanan 2 orang. Nah, apakah di secara presentase ini angkanya kecil, namun karena dia berdasarkan omset, maka angka bonusnya itu akan lebih besar dibandingkan dengan Sales Master, berikut dengan jabatan-jabatan selanjutnya. Nah, tadi saya sudah mengatakan di komisi umum, kita cukup mengisi kepala kita hingga mencapai 2.400.000 point value, atau dengan istilah distributor eksklusif. Nah, untuk tantangan selanjutnya, mengeluarkan bonus Sharon Master, atau naik pejabatan menjadi Sharon Master, Sales Master kita sendiri harus naik menjadi Diamond Master. Nah, Diamond Master tidak hanya di kiri, tapi di kanan. Jadi, masing-masing di kiri dan di kanan. Dan untuk status-status selanjutnya, Sharon Master, Sharon Master. Nah, tapi ini terlihat mudah, namun tidak mudah untuk dijalankan. Kenapa? Saya akan coba menjelaskan lebih lanjut. Di sini tadi ada saya, ketika dalam kurun waktu tanggal 1 sampai 15, saya ingin menaik menjadi Sales Master, maka omset saya harus 2.500.000 point value. Total keseluruhan dalam waktu kurun 2 minggu. Nah, ketika ini tercapai, saya akan naik menjadi Sales Master. Nah, Sales Master sendiri akan mendapatkan bonus tambahan, bonus promosi dari perusahaan. Nanti saya akan gambarkan apa yang kita dapat untuk ketika kita naik satu kali ini menjadi Sales Master. Jadi, tidak hanya bonus itu keluar. Nah, namun selanjutnya ketika saya mau menantang diri menaik jabatan menjadi Diamond Master, bisa dilihat bahwa saya harus punya di grup kiri saya itu ada 2 Sales Master baru. Di sini ada 2 Sales, eh, 1 Sales. Di mana masing-masing Sales Master ini, dia harus seperti saya yang awalnya 2 minggu sebelumnya, yaitu ketika masing-masing kaki kiri dan kaki kanannya itu berjumlah 2.500.000, 2.500.000. Jadi, di sebelah kiri kita, dia punya omset 2.500.000, 2.500.000. Satu Sales, karena di sana ada 2 Sales, jadi dia di sini pun harus 2.500.000, dan di sini pun 2.500.000. seperti ini untuk kondisi ketika kita mau naik menjadi Diamond Master. Nah, sama halnya dengan Sharon, di situ pun saya, tidak hanya Sales ini harus menjadi, harus naik menjadi Diamond, dan Diamond sendiri bisa dilihat harus ada 2, dan Diamond sendiri harus masing-masing memiliki 4 Sales Master. Nah, ini adalah kerja sama tim yang tidak bisa dilakukan sendiri, maka itu diperlukan adalah partner. Jadi, tidak hanya kita memerlukan konsumen yang menikmati, membeli produk Atomi, tapi kita memerlukan partner-partner yang bisa bekerja bersama kita untuk naik jabatan dan mengeluarkan bonus jabatan tersebut. Nah, berikut adalah bonus tambahan ketika kita naik jabatan, yang sekali didapatkan, bonus terbesar adalah ketika nanti kita naik, kita menduki posisi Imperial Master. Ini adalah Imperial Master pertama, yang dia berkembang bersama Atomi, dia sudah 10 tahun, 13 tahun bersama dengan Atomi, namanya Pak Jong-su, dia mendapatkan cash 1 miliar won, atau sekitar 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dia mendapatkan office tell dari perusahaan, kartu kredit, dan mobil yang dapat dan berserta supirnya, nah, dia juga mendapatkan sekretaris. Nah, hasil perjuangan ini, nah, untuk yang awal-awal Sales Master mendapatkan produk, nah, dari Sharon Master akan mendapatkan cash, yaitu sebanyak 25 juta rupiah atau 2 juta won, 2 tiket 5 hari 4 malam berlibur di Asia Tenggara, terus Star Master sendiri akan mendapatkan 4 tiket, dan dari Royal Master semakin besar uang cashnya, tidak hanya mendapatkan 4 tiket 11 hari, tapi mendapatkan kartu bulanan dan rental kendaraan. Nah, ini semua bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang mengejar jabatan, tidak hanya mengeluarkan bonus jabatan, tapi memang yang ingin terjun serius ke bisnis ini. Selanjutnya, Atomi menawarkan, bukan menawarkan, menyediakan, namanya sistem sukses, di mana mereka yang ingin membentuk jaringan, mereka yang membutuhkan edukasi, bagaimana mereka membentuk jaringan, menjalankan bisnis ini, Atomi sudah menjelaskan namanya sukses akademi, menyediakan sukses akademi, acara ini acara bulanan, dan juga ada satu hari seminar, yang biasa umumnya diadakan oleh setiap center-center edukasi, satu hari seminar daerah dan global seminar. Nah, global seminar yang sudah dilakukan, ada di Amerika, di Jepang, di Singapur, di Kanada, di Kamboja, di Taiwan, dan seminar-seminar ini adalah sebuah tidak hanya menjelaskan mengenai perusahaan tersebut, tapi berisi mengenai edukasi, tidak hanya mengenai sistem neuromarketing ataupun produk, tapi untuk bagaimana kita membangun diri kita, kita menjelaskan, bukan menawarkan, kita lebih membelajar pembelajaran terhadap diri kita, untuk memotivasi kita untuk dapat berkembang, tidak hanya di bisnis ini, tapi secara pikiran kita, pendidikan kita pun, dan kita pun bisa dapat mencari, mendapatkan informasi yang sangat sekali berguna, ketika kita menghadiri sistem sukses tersebut ini. Nah, selanjutnya berikut adalah rekan-rekan sekerja, atau lebih tepatnya produsen, yang bekerja bersama Atomi dan berkembang. Bisa dilihat di sini, Colmar Beauty and Health, dia sudah masuk ke dalam list bursa, bisa dibilang bursa efeknya Korea, dengan nilai kenaikan 470 kali, sejak dia bekerja bersama dengan Atomi. Tidak hanya Colmar, Korea McNulty juga bertemu 200%, dan Daytech Korea itu bertemu Atomi, dia sudah akan masuk ke list dari bursa efeknya Atomi. Nah, jadi Atomi itu sendiri, dia itu ingin tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi prinsip dia, visi dia, tidak hanya produsen-produsen Korea, tapi negara-negara yang dikunjungi oleh Atomi, dia ingin menawarkan sebuah peluang bisnis baru, yang dapat tidak hanya menguntungkan, dapat mendidik, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan di negara yang dia kunjungi. Makanya Presiden Pak Hanggir sendiri, tidak hanya pergi ke negara-negara maju, yang dapat menikmati produk-produk berkualitas, tapi dia juga datang ke seperti ke negara Vietnam, Kamboja, di mana dia ingin punya visi meningkatkan strata hidup-kehidupan orang di negara tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai yang paling penting, di revolusi industri sekarang, banyak sekali kegiatan pekerjaan yang telah digantikan oleh robot, sehingga banyak sekali mantap pencarian orang-orang itu menjadi berkurang, dan Atomi ini adalah sistem human network marketing yang masih belum bisa digantikan oleh robot, dan yang paling menarik adalah ketika Atomi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga dapat diturunkan ke tiga generasi. Jadi bukan ketika saya bekerja tiga tahun, sekuat tenaga saya, meskipun sampai saya tua, ataupun ketika saya sudah mencapai titik di mana saya bisa menikmati hasil kerja keras saya, tidak hanya saya yang menikmati, hingga ketiga keturunan saya pun dapat menikmati hasil dari kerja keras saya. Dan ini adalah pendapatan para pembisnis yang terjun ke dalam Atomi, bisa dilihat strata sosial dan pemasukan mereka, 150 orang menghasilkan 200 jutaan per tahun atau setara dengan 3 miliar rupiah, jadi biasanya kalau di perusahaan hanya CEO BOD-BOD saja, yang sekitar jumlahnya puluhan orang yang memiliki penghasilan miliaran, tapi bisa dilihat Atomi 150 orang, dan 400 orang menghasilkan 1 miliar, dan 3 ribu orang itu sedang menikmati penghasilan yang besar dengan terjun dan berkembang bersama dengan Atomi itu sendiri. Jadi banyak dari orang-orang Korea yang memilih pekerjaan Atomi ini sebagai tidak hanya mereka peluang bisnis yang baik ataupun karena produknya bagus, tapi mereka melihat ke depannya Atomi ini akan bersifat global, tidak hanya dinikmati oleh orang Korea ataupun orang Indonesia kita, tapi akan berkembang terus mendunia. Dan juga kita yang sebagaimana berpikiran, kita mau sampai umur kapan bekerja, kita sampai kapan kita bisa mampu membiayai keluarga kita, tapi kita tidak punya uang pensiun, kita tidak punya warisan kita, sehingga banyak sekali orang Korea yang terjun meninggalkan bisnisnya yang sekarang dan malah memilih Atomi, karena Atomi memberikan peluang bisnis ini. Jadi Atomi sekali lagi bukanlah pilihan, bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan. Nah, saya mengajak saudara-saudari untuk tidak melepaskan kesempatan ini untuk mempelajari Atomi lebih lagi, dan buat mereka yang memang masih ragu, bisa langsung mendengar dan mempelajari, dan yang paling penting adalah mencoba produknya. Karena menurut saya dari pengalaman saya sendiri, produknya itu adalah produk Atomi ini yang berbicara, produk Atomi yang menyatakan kualitasnya, dan juga kita bisa memikirkan peluang bisnis ke depannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan secara seksama. Terima kasih. Terima kasih.